Di ajang Pesta Demokrasi kali ini, Wali Kota Semarang Heverita Guner Yantirahayu gunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara atau TPS 23, tempatnya di Kelurahan Sumur Boto, Kejamatan Banyumanik, Kota Semarang. Suasana sejuk ala pedesaan terasa saat memasuki TPS 23, tempatnya di Kelurahan Sumur Boto, Kejamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ya, di tempat inilah Wali Kota Semarang, yakni Heverita Guner Yantirahayu, menyalurkan hak suaranya. Wali Kota Semarang hadir bersama dengan suami tercinta, yakni Alwin Basri dan juga putranya, hadir sekitar pukul 11.17 waktu Indonesia Barat, menggunakan kemeja berwarna putih. Kita mengapresiasi partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 ini karena satu suara sangat penting untuk keberlangsungan kemajuan Indonesia. Saat ini saya bersama suami dan anak menyalurkan hak pilih kami gitu ya, tadi dari mulai DPD, Presiden, kemudian DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Semarang. Sehingga kami sih berharap dari kami, pemerintah Kota Semarang, bersama jajaran ada Pak Sedang, kemudian dari KPU, Bawaslu, ini DPD RI Polri yang kita harapkan lancar semuanya. Tapi tadi saya belum ngecek berapa jumlah pemilih gitu ya, tadi kalau yang di... Sementara itu, Ketua KPPS di TPS 23, Kelurahan Sumur Botok, Kejamatan Banyumanik, Kota Semarang, yakni Hari Hartono menyebut, ada 275 DPT dengan tambahan 15 DPT. Menurutnya, mayoritas DPT tambahan merupakan mahasiswa undip dan juga para pekerja yang bekerja di lingkungan sekitar TPS 23 Sumur Botok. 275, 275 DPT. Ada tambahan DPT apa tidak Pak? Tambahan, DPT tambahan ada 15. Ada 15. Itu mayoritas karena bertugas di sini atau karena warga ini? Ada beberapa dari mahasiswa undi, ada yang baru tugas di sini. Lebih lanjut, di TPS 23, Kelurahan Sumur Botok ini sengaja mengusung tema pedesaan. Dengan harapan pemilu kali ini tetap adem ayem. Valentania, Semarang TV